Intro Jumpa kembali dengan channel kami Channel Indonesian Agate Hobi TV Channel referensi bagi para pecinta, penghobi dan kolektor batu akik Nusantara Indonesia Pada perjumpaan kita kali ini Kita akan membahas 6 batu akik yang berhodam dan manfaatnya Baiklah mari kita simak bersama Semoga menjadi referensi Anda semua Yang pertama Sulaiman Pesona batu akik Sulaiman Menjadi perburuan banyak kalangan Karena dianggap memiliki tuah yang luar biasa bagi pemakaian Banyak orang menganggap ada manfaat yang bisa diperoleh dengan memakai batu ini Karena ada yang menganggap batu akik ini memiliki tuah langsung dari Nabi Sulaiman sendiri Mulai dari kewibawaan Meningkatkan daya kerja otak Meningkatkan kecerdasan Berikut manfaat yang terkandung di balam batu Sulaiman Menetralisir energi negatif Memberikan kekayaan Menambah karisma dan rasa wibawa Menambah daya tarik dan pengasihan Tameng atau perlindungan Menundukan pasangan Selain beberapa manfaat batu akik Sulaiman yang sudah kami sebutkan ini Masih banyak manfaat lainnya yang bisa Anda rasakan Akan tetapi dampak atau manfaat yang dirasakan Masing-masing pemilik mungkin berbeda dengan pemilik lainnya Batu yang kedua Tapak Jala Pecinta batu akik tentu tak asing lagi dengan jenis batu akik tapak jala Batu akik ini memiliki motif unik dan paling diburu banyak orang Selain karena motifnya yang unik Warna serta tekstur pada batu akik tapak jala juga Merupakan salah satu faktor menarik yang membuat batu akik ini menjadi favorit Berikut khasiat batu akik tapak jala Pertama, meningkatkan keberanian Kedua, menambah karisma dan wibawa Ketiga, mendapatkan istri cantik Keempat, menambah ketampanan Batu akik berkhodam yang ketiga Sodo Lanang Batu mustika Sodo Lanang Merupakan mustika bertuah yang pada tengah mustika tersebut Terdapat pamor sada lanang yang elegan dan indah Khasiat dan manfaat batu mustika Sodo Lanang Membangkitkan kekuatan pengasihan Sodo Lanang Sehingga pemilik mempunyai ajian pengasihan Sodo Lanang Tanpa harus puasa, tanpa mantra Pemilik akan mempunyai ajian pengasihan warisan ilmu kuno yang disebut Sodo Lanang Pemilik akan mudah menundukkan siapapun Gendam hati siapapun Memikat lawan jenis Membuat orang terkesima dan jatuh hati tiada daya Bertekuk lutut dan patuh tunduk jadi penurut Namun ingat Semua itu Bisa terjadi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Batu akik berhodam yang keempat Badar besi Salah satu jenis batu akik yang sering dicari oleh banyak orang Mulai dari remaja hingga orang tua Wanita dan pria Yaitu batu akik jenis batu badar besi Batu ini selain memiliki fisik yang bagus layaknya batu alam yang sering dijadikan perhiasan Batu ini juga memiliki banyak keunikan Batu badar besi merupakan jenis batuan alam asli yang terbentuk dari unsur besi atau V Dalam ilmu kimia Sehingga batu badar besi memiliki kandungan magnet yang kuat Apabila diinduksikan dengan magnet dan bisa menempel pada magnet Manfaat batu badar besi Pertama, meningkatkan rezeki Kedua, penolak balak Ketiga, pelindung fisik Keempat, meningkatkan rasa percaya diri Kelima, kebal senjata Batu akik berkhodam yang kelima Kecubung Wulung Salah satu jenis dari batu kecubung ini Dikenal sebagai salah satu batu akik yang mengandung tuah tinggi Dan berkhodam tanpa harus diisi Dan juga terkenal sebagai rumah yang mewah bagi para khodam Di Indonesia sendiri, batu akik jenis ini banyak yang mengincar Karena adanya khasiat ampuh dari batu mulia tersebut Ciri fisik dari batu akik ini adalah jika disinari cahaya Batu ini tergolong sangat unik Lantaran warnanya yang gelap pekat Manfaat pengasihan dalam batu akik kecubung Wulung Membuka aura pengasihan Seorang perempuan yang mengenakan cincin batu kecubung Akan tampak lebih cantik secara alami meski tanpa riasan Apabila cincin kecubung dikenakan oleh seorang laki-laki Maka ia akan terlihat lebih tampan Mendapatkan keberuntungan berupa pertolongan yang tidak disangka-sangka Ketika sangat membutuhkannya Memunculkan dan meningkatkan kewibawaan Memancarkan persona yang memikat dan tidak dimiliki semua orang Memancarkan karisma tersendiri Memunculkan dan meningkatkan kebijaksanaan Meredakan amarah Baik amarah diri sendiri maupun orang lain Batu akik berkhodam yang keenam Combong Batu combong merupakan batu yang unik Dikatakan combong karena terdapat lubang di tengahnya Atau ada cerukannya Sehingga proses pembentukannya tidak sempurna Namun dibalik ketidaksempurnaannya itu Karena bisa dikatakan cacat Batu combong ini memiliki keistimewaan Dan keunggulan yang berbeda Dibanding dengan yang lainnya Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia Batu combong sangat banyak diminati Namun tidak semua orang tahu apakah batu combong tersebut termasuk mustika atau bukan Terkadang ada juga batu combong yang mengandung energi murni alami Tetapi ada juga yang mengandung khodam Batu combong yang mengandung khodam inilah disebut sebagai mustika batu combong Ya yang namanya mustika biasanya memang mengandung khodam Sedangkan batu combong yang tidak mengandung khodam Melainkan mengandung energi alami Khodam adalah jin penunggu dari batu combong tersebut Batu combong terkenal dengan daya pengasihannya Itulah sedikit informasi untuk Anda semua Semoga bermanfaat Dan semoga menjadi referensi untuk Anda semua Dan kami akhiri Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!